Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayanya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia tajuk oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, demikian juga Jakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Latar belakang hidup Yesus jauh dari pengalaman menjala ikan. Yesus hanyalah anak seorang tukang kayu yang lebih akrab dengan gergaji, martil, pahat, dan alas-alat pertukangan lainnya. Sangat berbeda dengan Simon dengan teman-temannya yang pekerjaan sehari-harinya adalah menjala ikan. Bisa saja mereka berpikir soal menangkap ikan itu bukan kapasitas Yesus. Alasan logika dan profesionalitas itu sangat masuk akal. Seharusnya Yesus lah yang mendengarkan Simon dan teman-temannya dalam hal menjala ikan. Simon dan teman-temannya lebih profesional dari Yesus. Sebab itu adalah pekerjaan mereka sehari-hari. akan tetapi bukan itu yang menjadi perhatian Simon dan teman-temannya. Mereka menurut begitu saja karena Yesus meminta mereka melakukannya. Mereka menemukan kuasa dan hikmat surgawi di dalam sosok Yesus ini. Maka mereka mau melakukan apa yang dikatakannya tanpa komentar dan analisa karena mereka sadar ada kuasa dalam dirinya. Tidak sedikit orang yang meninggalkan meninggalkan Kristus karena berpatokan pada alasan logikanya dan alasan pengalaman keahliannya. Bukan pada apa yang Tuhan bisa kerjakan bagi kita. Kita punya alasan logis untuk membiarkan banyak orang susah di depan mata kita. Kita punya banyak alasan logis untuk tidak kembali pada jalan yang benar. Kita terpenjara dengan tembok-tembok logika yang kita bangun sendiri. Kalau hal-hal ini terjadi pada kita maka sesungguhnya kita menutup pintu yang memungkinkan campur tangan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Kita sama dengan mengabaikan jalan-jalan menuju mujijat. Yang Tuhan mau dari kita adalah berkata seperti Simon karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jalan juga. memilih untuk percaya bahwa di dalam dia ada kuasa dan keajaiban memungkinkan kita menemukan keajaiban. berhentilah mengukur kemampuan Allah dengan memakai ukuran kemampuan kita. seringkali kita dihambat oleh logika apalagi logika itu dibangun dari pengalaman kegagalan yang nyata. Kita lupa kalau kita mau melangkah lebih jauh dalam ketaatan maka mujijat itu dimungkinkan untuk terjadi. Hal yang perlu kita lakukan adalah menjadi taat kepada Tuhan. Pada saat kita melangkah melewati batas kapasitas dan profesionalitas kita dan mempercayai Allah pada saat itu ada banyak keajaiban yang kita temukan. Sesungguhnya tidak ada orang yang hebat tetapi kita memiliki Allah yang hebat. Kita lakukan segala sesuatu dengan memberikan yang terbaik memang tetapi kemudian jadilah taat dan Tuhan akan membuka kemungkinan dan berkat bagi kita. pengalaman Simon dan teman-temannya membuktikan bahwa mujijat itu nyata. Mujijat berlaku melebihi logika yang paling masuk akal sekalipun. Mujijat melampaui segala kegagalan yang telah dihadapi. Untuk menikmati mujijat sikap yang menjadi kunci kesuksesan Simon dan teman-temannya adalah ketaatan kepada apa yang Yesus minta dari kita. Sekalipun pengalaman membuktikan bahwa kegagalan baru saja terjadi namun sikap taat memungkinkan kesuksesan diraih secara ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.